Hai Assalamualaikum paket Terima kasih mas Setelah menunggu hampir 2 minggu Akhirnya action cam yu 4k saya datang Saya harus menunggu 2 minggu Karena kamera ini saya minta ke penjualnya Untuk langsung di mode Agar bisa menggunakan mic eksternal Karena untuk kebutuhan saya Untuk mode vlogging Oke langsung saja Nanti kita akan saksikan bersama-sama Bagaimana Bentuk dari kamera ini Untuk video fiturnya seperti apa Kalian penasaran Simak terus video saya Namun sebelumnya jangan lupa untuk Like, Comment dan Subscribe Channel Motovlog ini ya Oke Let it see Halo selamat datang di channel Super One Motovlog Jika kalian suka dengan video-video dari channel saya Silahkan kalian tekan tombol like Comment dan share Serta jangan lupa untuk Subscribe channel ini Supaya selalu mendapat gambar video terbaru dari saya Stay safe and enjoy the ride Jika pada video sebelumnya Kualitas gambar dari video saya itu Sangat jelek sangat buruk Karena saya masih menggunakan kamera action cam ini Action cam ini Ini saya beli dari teman dalam keadaan second Seharga 150 ribu rupiah loh Dan berhubung Gambar yang dihasilkan ini kurang bagus Jadi saya berinisiatif untuk mencari action cam yang terbaru Yang dimana harganya dibawah dari 2 juta rupiah Dan kualitasnya sudah lumayan bagus Maka dari itu Setelah browsing-browsing Saya menjatuhkan pilihan kepada action cam merek Yi Yi cam ini sebenarnya Sudah ada yang generasi pertama Generasi pertama itu dengan Lensa 16MP Dan Tidak memiliki Screen seperti ini Sedangkan yang generasi kedua ini Yang saya beli ini Memiliki screen Di belakangnya Supaya Kita bisa langsung melihat Hasil dari rekaman video kita Nah action cam ini Dikatakan GoPro killer loh Mau tahu seperti apa bentuknya Dan Apa sih fitur-fitur yang diunggulkan Yang ada dalam action cam ini Sehingga disebut GoPro killer Tepatnya GoPro Hero 4 killer ya Let it see Check it out Oke Mari kita lihat bersama-sama Isinya Kita buka ya Nah Ini dia Action cam Yi 2 4K Action cam ini Sebenarnya Di toko itu Memiliki 3 pilihan Warna Hitam Rose gold Dan Pearl white Berhubung di toko Yang saya beli ini Hanya menyediakan Satu warna Rose gold Jadi ya Udah lah Tidak masalah Saya memutuskan untuk Membeli kamera ini Sebelum saya akan melihat Fitur-fiturnya Sebelum kita nanti akan melihat fitur-fiturnya Nah Lebih baik Kita cek dulu yuk Kelengkapan apa saja sih Yang ditawarkan oleh toko ini Nanti untuk Tokonya Akan Saya beritahu Di akhir video ya Untuk linknya Sudah Ada di deskripsi Silahkan Kalian klik saja Di deskripsi Oke Yang pertama Yang kita dapatkan itu Jika Kalian membeli di Toko ini Yang dengan paketan modifikasi Yaitu ini Mix External Jadi tinggal Kita tinggal pasang di Kamera Dan kita mulai Vlog ya Ada shade cache Nah Saya Langsung membeli Baterai cadangannya Sebenarnya Baterai cadangannya Itu kalau di Iklannya Di deskripsinya 1400mAh Yaitu baterai original Dari Si Yicam ini Tapi Yang Dikirim Yang 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 Serif Maha Tapi Ya Okelah Ini Monting Untuk Di Helm Jadi Kalian Jika Membeli Untuk Dari Toko ini Langsung Pasang Monting Dan Langsung Nge-Vlog Nggak ada ya Isinya Oke Kita akan Cek Bentuknya Nah Ini dia Bentuknya Oke Kalau First impression Dari Bentuk fisiknya Kamera ini Cukup unik Ya Bentuknya Tidak 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 Segi empat Sempurna Menurut saya Disini Agak Cempung Ya Agak Melengkung Disini Ya Ciri khas lah Memiliki Ciri khas tersendiri Dari 24K Dan ini Layarnya Touchscreen Masih pakai Layarnya Masih pakai Plastik Karena ini Saya beli Ini dalam keadaan Yuk baru Tapi sudah dimodifikasi Nah Disini Nanti ada Untuk Pengisi baterai Dan ini Port Jack 3,5 mili Untuk Memasukkan Mikrofon Eksternalnya Disini Ada Baterai Ini Untuk Di Tongsis Kalian bisa langsung Makaikannya Ini Tombol on off Ini Untuk Speaker Nah Dalam Dustbox Kita Akan Mendapatkan Ini Ada Buku-buku Termasuk Kartu Garansi Juga Ada Nah Ada Baterai Ini Ini adalah Nah Ini kabel Untuk Mengisi dayanya Baterainya Ini 1400mAh Ya Langsung saja Kita masukkan Baterainya Kesedalam sini Untuk Melihat Apa Saja Fitur-fitur Yang ada Di Dalam YouTube 4K Kalau Dari Cardus Dari Dustbox Disini Sudah Sudah Ada Fitur-fiturnya Sudah Ada Spesifikasinya Diantaranya Kamera E-cam Ini Menggunakan Sensor Sony Jadi Lensai Ini Pake Sony 12MP Memang Lebih Kecil Dari Yang Y Seri Pertama Ya Tapi Untuk Prosesornya Ini Menggunakan Prosesor Yang Mirip Dengan GoPro Hero 4 Yaitu Umbrella 9 Yang Dengan Versi yang pertama itu Masih menggunakan Umbrella yang 7 Kalau ini yang sudah Versi diatasnya Umbrella 9 Dengan Videonya Ini bisa sampai 4K 30fps Nanti akan kita lihat Di dalamnya Apakah benar sampai 4K 30fps Atau tidak Oke Tunggu saja Kita Nyalakan Kameranya Nah Ini sudah Nyalakan Dan Benar saja Di sini Yang defaultnya itu 4K 30fps Saya menggunakan Slot Memori 64GB Untuk Perekaman 4K Mampu 1 jam 23 menit Tapi Ini baterai 59% Kalau 100% Lebih Lama Lagi Saya Ternyata Kalau Diswipe Ini Mengganti Mode Video Lagi Kita Menunya Resolusinya 4K 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 Ultra 24 fps bila ini coba nah ada 29 ya 4K itu ada 24 fps ada 30 fps Hai 2,7 K ada 2,7 K 2,7 K disini sampai 60fps kita lihat ya Bagaimana inilah 2,7 K 60fps ternyata kita lihat yang lainnya 2,7 K Ultra 1080 sampai 120 fps ternyata kawan-kawan Nah kita lihat mungkin saya nanti akan banyak menggunakan yang 1080 saja yang HD karena kualitas HD pun juga ini sudah sangat baik kalau menurut saya coba explore lagi menunya Hai nih HD mulai dari di 24 fps sampai tadi yang terlihat 20 ya saya coba yang 60fps ada menu apalagi ada metering mode auto lowlight video quality white balance nya ternyata bisa diatur di sini color ISO nya juga bisa diatur nah menarik nih ada electronic image stabilization dimana fitur ini tidak dimiliki di GoPro Hero 4 dan GoPro Hero 4 pun juga tidak memiliki screen belakang di sini nah ini yang disebut GoPro Killer mungkin yang disebut dari Xiaomi cam 2 4K ini GoPro Killer karena ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh GoPro dengan hardware yang hampir milik menurut saya kalau GoPro sama dengan Umbrella 9 ya tapi ini juga dengan sama dengan Umbrella 9 namun kalau GoPro tidak memiliki fitur fitur-fitur seperti ini layar belakang terus elektronik nih stabilisasi n Hai teh terlihat ada aja selain distortion jadi kalau gambar kalian merlengkung tidak nyata bisa di klik ini aja selain distortion ya ada Wi-Fi klik ini ada Wi-Fi ini ada Wi-Fi ini sudah di update nih firmwarenya di sini voice ada fitur kita memerintahkan kamera ini dengan suara jadi kalau mau rekam tinggal kita bilang saja memakai perintah suara kita coba kita lihat instruksinya support the following English voice command voice control instruksion oh untuk text foto kita cukup memerintahkan di action text foto ini untuk foto banyak ini untuk memulai recording rekaman video kita cukup memerintahkan di action bikin recording nanti ini akan merekam sendiri nanti akan saya coba satu persatu fans menu advance ada screen auto lock auto power off video rotation persentase baterai ternyata bisa di mati nyalakan ya nah kamera ini saya beli dengan harga kurang dari 2 juta ini sudah mod dan sudah dapat bonus seperti ini jadi tinggal kita mulai motovlog saja kalian tinggal pasang di helm kamera dipasang mic externalnya dipasang tinggal jalan tinggal motovlog saja saya dapatkan kamera ini dengan harga 1.500.000 rupiah cukup murah kan karena pasaran kamera ini sekitar ada di harga rendah harga satu setengah sampai 2 jutaan kamera ini eh kamera ini saya dapatkan di toko di bakul kamera nanti kalian akan bisa melihat screenshotannya di sini saya beli dari shopee dari toko bakul kamera untuk linknya nanti kalian tinggal klik saja di deskripsi ya untuk reviewnya mungkin masih belum saatnya ya saya mereview karena kamera ini baru datang saya perlu mencobanya terlebih dahulu mencoba membuat video vlog dulu motovlog dulu mungkin selama satu bulan pemakaian satu bulan baru saya akan mereview kamera ini eh menurut kalian gimana apakah worth it dengan harga 1.500.000 rupiah kalau menurut saya dilihat dari fitur-fiturnya yang gopro killer banget dimana hardware itu hampir sama dengan gopro tapi fiturnya lebih banyak ini menurut saya sangat worth it ya dengan harga jauh dibawah gopro 4 yang baru ya sekian saja video dari saya video unboxing dari saya jika ada kesalahan saya memohon maaf apabila kalian suka dengan video saya silahkan like share comment dan jangan lupa untuk subscribe agar mendapat video terbaru dari saya oke sekian dulu terima kasih stay safety riding and enjoy the ride bye bye yeah oh yeah ya ya Terima kasih.